Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah yang jatuh pada tanggal 21-22 April 2023, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali diwakili Deputi Perwakilan Bank Indonesia GA Diyah Utari bersama anggota Komisi 11 DPR RI, Igusti Agung Raiwira Jaya melalui program Sosial Bank Indonesia atau PSBI menyalurkan 1.000 paket sembako kepada masyarakat yang tersebar di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, bertempat di Jero Bendesa Lukluk, Mengui, Sabtu 15 April 2023. Kegiatan ini merupakan sinergi Bank Indonesia dengan anggota DPR RI Komisi 11 Dapil Provinsi Bali dan DPP Jangkar Pemuda Nusantara. Deputi Perwakilan Bank Indonesia GA Diyah Utari menyampaikan, Bank Indonesia turut berperan aktif dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi di masyarakat melalui program Sosial Bank Indonesia. Saat ini kata Diyah, ekonomi Bali berangsur pulih dengan pertumbuhan ekonomi Bali mencapai 4,84 persen di tahun 2022. Pemulihan ekonomi tersebut sejalan dengan pulihnya para wisata Bali yang diupayakan berbagai pihak, baik pusat maupun daerah. Tak hanya menyalurkan bantuan PSBI dalam rangka memberikan kontribusi kepada masyarakat, BI Bali juga sudah punya beberapa UMKM binaan baik dari jenis makanan, ada kerajinan, dan juga ada terkait lokal ekonomi development. Kita sekarang sudah bisa aktif lagi. Dan kemarin ini pertumbuhan ekonomi Bali selama tahun 2022 itu tercatat sebesar 4,8 persen. Sebelumnya di tahun 2020 dan 2021 kita tumbuhnya lebih aktif. Nah, ini BI Bali tentunya bekerjasama dengan Pemda dan juga stakeholder terkait, termasuk dengan Pak Agungkai dari anggota BPNS di Komisi 11, kita terus mendorong keekonomian Bali supaya bisa tumbuh dan terus tumbuh. Dan dalam kaitan ini pada masa pandemi yang lalu, ini BI Bali bekerjasama dengan OJK, perbankan, kemudian juga masyarakat ekonomi syariat, ini kita mengendarakan program vaksinasi dengan menyalurkan lebih dari 16.000 vaksin. Dan BI Bali juga membantu penanganan dampak pandemi, ini dengan menyalurkan 500 tabung oksigen kepada 10 RSUD dan juga rumah sakit umum swasta. Sementara itu, anggota Komisi 11 TPR RI Dapil Bali, Agung Rai Wirajaya, mengapresiasi pelaksanaan tugas dan program kerja Bank Indonesia Provinsi Bali yang terus mendorong peningkatan ekonomi Bali, yang berpihak kepada rakyat antara lain pengambangan UMKM, digitalisasi sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. Kami bagi karena ada teman-teman yang dari Tabanan, yang dari Terasem, belum tempat abis, yang hari ini adalah yang di Bermasar sama Padung, karena kami terbatas dengan waktu, kalau memberikan, saya ingin untuk pendor kami tidak siap secara seluruh. Hari ini kita bagi sering dulu, untuk yang mendapatkan hari ini, selanjutnya adalah ini merupakan program sosial Bank Indonesia dalam menjaga inflasi.